Sekarang aku akan mereview buku berjudul Slow Down Ini bukunya itu menceritakan tentang Oh iya, ukurannya dulu, ukurannya segini Dan bukunya ini tebal sekali, kayak sekitar 100 halaman lebih Ini menceritakan tentang kejadian-kejadian alam di sekitar kita Yang membuat kita untuk slow down, berhenti, memperlahankan diri dari busy world Nih, coba lihat ya Nah, meskipun kelihatannya banyak, ini tuh Cuman ceritanya itu percerita hanya satu lembar aja Jadi halaman ini dan halaman ini Jadi ini misalkan ceritanya tentang embun Embun yang terkoleksi di atas pohon, seperti itu Jadi ketika membacakan ke anak, gak usah harus semuanya Jadi bener-bener cuman misalkan satu atau dua cerita aja Dan ini adalah ceritanya yang bener-bener bisa kita temukan sehari-hari Misalkan ini tentang seorang ibu, seorang induk bebek yang mengajari anaknya untuk berenang, seperti itu Dan bahasanya, bahasanya itu mudah dipahami sekalipun ini tentang kejadian alam Kejadian nyata, tapi tuh untuk anak kecil tuh bahasanya masih mudah vocabulary-nya, kayak gitu That's why I really like this Dan juga menurut aku ini so worth the money Karena tebel banget dan ceritanya banyak banget Jadi bener-bener yang dikembangkan dari sini bisa banyak sekali Dilihatnya adalah proses perjalanan dari caterpillar lama-lama menjadi kupu-kupu Seperti itu Dan juga menurutku